Data dari Satgas TPPO Polri periode 5 hingga 22 Juni 2023 ada 494 laporan kasus TPPO dengan total 580 tersangka yang ditangkap. Modus terbanyak para tersangka dalam kasus ini ialah iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji fantastis. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO Polri mengungkap kejahatan perdagangan orang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tindak pidana itu masif terjadi mulai dari wilayah Aceh hingga Papua. Data Satgas TPPO Polri periode 5 hingga 22 Juni 2023 ada 494 laporan dengan total 580 tersangka yang ditangkap. Total 1.671 korban berhasil diselamatkan Satgas TPPO Barres Krim Polri dan Polda jajaran. Modus para tersangka bermacam-macam yakni sebagai pekerja migran Indonesia atau pembantu rumah tangga 375 kasus sebagai pekerja seks komersial 132 kasus anak buah kapal 6 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 32 kasus. Salah satu kasus TPPO di Riau pada awal Juni lalu berhasil digagalkannya penyelundupan pekerja migran ke Indonesia. 9 tersangka ditangkap polisi. Anggota sindikat perdagangan orang ini berupaya menyelundupkan 40 pekerja migran ke Malaysia. Kasus TPPO juga terjadi di Jawa Barat pada 5 Juni 2023 lalu. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dari 37 kasus TPPO yang berhasil diungkap Polda Jabar mengamankan 59 tersangka atau penyalur PMI secara ilegal. Dari 37 laporan polisi ada 3 laporan yang menggunakan perusahaan tidak terdaftar sebagai penyedia tenaga kerja dan sisanya melalui perorangan. Rata-rata para pekerja migran ilegal itu dikirim ke sejumlah negara di Timur Tengah. Kasus lain TPPO juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. 6 pelaku TPPO yang mempekerjakan 8 gadis, 3 di antaranya masih dibawa umur di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan Batam. Modus yang dilakukan para tersangka dengan mengiming-imingi pekerjaan dan gaji yang besar. Namun nyatanya mereka malah dipekerjakan sebagai PSK melalui aplikasi kencan di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat kembali diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja, bergaji tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tim Liputan, Metro TV